oke langsung aja yo guys welcome back with me si pro don't ask me dan sekarang kita bakal melanjutkan dl2el ya guys karena banyak banget yang nanya bang kenapa dl2el enggak dilanjutin coy oke let's we lanjutin oke temen-temen dan disini juga kita nggak pakai facecam ya biar dan juga ini udah rame waduh ini nggak tahu dah ya ini siapa dan yaudah deh kita sapa dulu hai semuanya say hai oke dan sekarang terakhir tuh berapa kapan ya kita tuh main ini lagi sekitar sebulan lebih coy kita nggak main ini lagi dan kita bakal melanjutkannya sekarang oke terakhir tuh kalau nggak salah kita sampai dark cave background ya temen-temen dan kita tuh laku keras dan kita udah dapet 25 dan disini juga 6 coy ini gua lupa deh ini gua terakhir jual apa ya pokoknya kalau misalkan kalian pengen tahu kalian bisa cek video sebelumnya dan sekarang artinya kita udah dapet 179 coy dan disini kita bakal melakukan sebuah project yang dulunya pas gua juga awal-awal main sempet itu juga ya project apa sih namanya eh Dragon Gate coy dulu tuh pas gua baru awal-awal main itu harganya masih 5-7 per WL dan sekarang harganya itu 18-20 per WL kalau nggak salah gua nggak tahu ya temen-temen nah itu tuh profitnya lumayan ya temen-temen nah tipsnya juga adalah kalau misalkan kalian pengen farming Dragon Gate itu kalian tuh harus ngekeep atau nyimpen Windows terus Dead Spike terus apalagi ya udah Windows terus sama Dead Spike kalau nggak salah temen-temen nah ntar kalau misalkan kita tanem-tanem terus itu terus kita pertama kali tuh bikin Dunion Gate dulu abis itu portcullis nah ya temen-temen portcullis ya jadi ya langsung aja ya kita beli dulu bahannya yaitu Dead Spike sama Windows dulu biar yang lebih gampang dulu ya temen-temen waduh asik nih ngemesh ya temen-temen jadi kalau misalkan kalian pengen ngikutin cara masnah kalian bisa nah mantap-mantap ngikutin dan oke temen-temen dan ini terlihat kalau harga pasarnya tuh sekitar 50-60 per WL dan ada juga orang yang pengen beli 200 per 3 WL tapi itu jarang banget ada yang jual ya temen-temen dan mungkin kita bakal ngambil harga standarnya dulu yaitu 200 per 4 WL oke langsung banyak ya what no gue nggak butuh 50 nah ternyata temen-temen kita dapat harga yang lebih murah ya udah deh kita beli yang ini aja ya mungkin kita karena DL kita agak eh cuma satu tapi lumayan lah WL kita ya temen-temen jadi kita bakal agak beli banyak jadi kita nggak repot-repot buat beli lagi coy Nah Oke langsung saja kita beli lagi coi apaan sih bek berisik eh maaf oke langsung aja kita beli lagi coy oke kita dapat 180 lagi dan kita bakal balik ke Pro donates me Oke coy kita udah dapet bahan-bahannya ini Dan kemudian kita bakal nyari Dead spike dulu ya Atau enggak beli lagi deh Karena ini harganya lumayan ya 60 per WL Daripada ntar kita malah dapet Yang 50 per WL Gossip coy Dan oke kita udah dapet windowsnya Dan berikutnya yang pasti kita butuh dead spike Boy dead No me freak Oke ya temen-temen Kita dapet 75 biji coy Celsid 200 per 9 Harusnya 8 kan ya Thank you Oke guys kita dapet lagi ya coy Thank you Oke kita dapet bonus ya 26 Lumayan Thank you Thank you Oke guys Kita udah dapet 200 Dan kita bakal ngotakinya lagi Ya teman-teman Di Pro Donates Me Oke guys Kita dapet harga yang murah lagi ya Lumayan coy Kita lebih hemat dan kita Lebih untung Makasih Oke ya guys Kita dapet lagi ini 100 Untuk Eh Bener gak sih? Oh ya bener ya Makasih Oke langsung aja kita balik ke Pro Donates Me Dan oke Mungkin kita bakal cari sekitar 160 atau sampai 200 Lebih lah teman-teman ya Biar jumlahnya sama coy Berarti kita bakal balik ke Boy Spike lagi Oke guys Kita dapet 1 Lumayan ya Hohoi Makasih Oke guys Kita ini dapet 8 ya Eh 8 Maksudnya 200 8 Untuk 200 Dead Spike coy Makasih Rack 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 Wattu Rack apaan coy Oke teman-teman Mungkin kita Itu ya Barang-barangnya udah dapet nih Nah Kita ntar bakal Tanam ini dulu semua Lalu kita bakal break lagi Biar jumlahnya agak banyak coy Jadi ntar pas di next episode Kita udah bisa nge-break semuanya Dan mendapatkan jumlah yang lebih banyak Langsung aja deh kita tanam ya coy Dan ini Buat kalian yang pengen farming ini Atau ya like boom lah Ini worth it banget ya Apalagi kalau misalkan kalian baru main game Grotopia Dead Spike ini salah satu farmable Yang harganya lumayan mahal ya teman-teman Dan gampang juga nanamnya Karena cuma 12 menit Udah tumbuh Jadi Lebih easy-peasy lemon squishy gitu lah Mungkin disini kita bakal tanam Gak terlalu banyak aja ya 200 aja coy Karena kalau misalkan terlalu banyak Ya mending kita beli aja coy Nah juga Atau kalian misalkan pengen lebih cepet lagi Itu ada window shift Tapi Ini tuh Gak Gak terlalu itu ya teman-teman Gak terlalu shift lah Kalau gue sih lebih menyarankan Itu Dead Spike Terus dijual Tanam lagi Dijual tanam lagi Dan itu masih profitable Sampai sekarang kok Nah so ya teman-teman Mungkin untuk di episode ini ya Cuma sampai ini dulu aja Kita udah beli Windows shift ini Sekitar 500 lebih Terus Dead Spike juga Sekitar 500 lebih Nah nantinya Di next episode Kita Harusnya ini udah di break semua Terus kita bakal bikin Dungion door shift Terus Bikin port coulis coy Jadi Kalau misalkan kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe Iya gak baik Iya Biar mancay So Kalau misalkan kalian pengen dilanjutin ini series Jangan lupa kasih like Biar boom So Stay awesome And Give the shot Ambumo Abang sombong Kalau wreck Ya iyalah Lagi ngomong Jangan lupa like